Seberapa besar sebenarnya dampak kenaikan ini terhadap pelaku usaha agen perjalanan di daerah-daerah di Indonesia? Apakah dari informasi yang saya dengar, anggota dari Asita sendiri ada yang sampai gulung tikar? Ya, kalau dibilang gulung tikar, mereka sih sepertinya masih bertahan melihat ruasana ini berjalan dengan baik. Ya kan, karena memang ini kan sudah cukup lama dan tidak ada perubahan. Dan saat ini teman-teman di daerah juga masih wait and see, dia melihat apakah masih berpotensi ke depan bagus atau tidak. Tapi yang jelas, teman-teman di daerah juga berpikir bahwa kondisi ini kan pasti setiap tahun pasti ada terjadi perubahan kenaikan harga gitu kan. Dan memang di daerah itu anggotanya 60% itu dia memang pemain tiketing. Nah, berharap memang ke depan teman-teman di daerah, sebetulnya kalau biro perjalanan wisata, itu dia banyak bisnis yang bisa dikerjakan. Jadi, mulai berpikir untuk kita mentor inbound, kita mentor outbound, nah di situ juga ada omroh haji dan masih banyak produk lain yang bisa dijual gitu loh. Ya, Pak Titus, tapi sebenarnya milah mana saja yang terdampak paling signifikan? Ya, hampir beberapa wilayah di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Bali, penurunan wisatawan domestik juga ada dampaknya di situ. Kita asita kan menjual paket-paket tur, kita juga bersama Kementerian Pariwisata juga berusaha untuk mencapai target wisatawan itu. Cuma terhambat ya, karena terjadinya kebijakan harga yang memang sampai saat ini pun nggak ada perubahan di situ. Lalu, apa saja nih usulan asita supaya kenaikan ini tidak berdampak jauh begitu terhadap sumber daya manusia yang kemudian menggantungkan ekonominya terhadap industri pariwisata itu sendiri? Ya, itu dia. Kami sangat cancer di situ, kita asita kan 7 ribu, terus karyawannya sekitar 1,2 juta di situ. Nah, kita berusaha keras waktu Februari kemarin pada saat UNASLU, kita ingin bermediasi dengan Menteri Perhubungan. Waktu itu memang yang hadir deputi. Nah, 34 DPD hadir di situ, dia berusaha untuk menyampaikan aspirasinya. Saya pikir sudah dicatat gitu. Dan kita harap ada perubahan. Tetapi masih belum. Nah, ketumnya asita hadir juga rapat pada saat Menko Maritim, hadir di situ. Pemerintah juga berusaha keras untuk bisa menstabilkan itu. Tapi realisasinya kita masih tunggu di situ, di daerah masih tunggu di situ. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih telah menonton!